Oke, dalam video ini saya akan melakukan interpretasi hasil atau membaca hasil Hasil apa? Hasil dari hasil yang ada di metode regresi linier berganda Jadi salah satu hasil yang dikeluarkan, yang ada dalam regresi linier berganda adalah Interpretasi dan uji signifikansi koefisien regresi Interpretasi koefisien regresi, jadi koefisien regresinya diinterpretasi Kemudian sama uji signifikansi Jadi kita akan membahas apa sih, bagaimana cara menginterpretasinya Jadi kita mulai dari sini dulu Jadi di sini ada data, ada data price clause Ini data keuangan, harga saham Roa sama Roe Dimana price clause ini sebagai Y-nya Atau yang dipengaruhi, Y Dia sebagai variable Y Sementara Roa ini sebagai X1-nya Sementara Roe sebagai X2 Jadi price clause sebagai variable, bahasa lain dependent, variable yang dipengaruhi Atau bahasa lainnya variable tak bebas Dependent, tak bebas Sementara Roa sama Roe variable independent Atau variable bebas Atau bahasa lainnya explanatory Atau bahasa lainnya variable yang mempengaruhi Nah disini Jadi kita lihat, saya menggunakan dua software ya Dua software SPSS Ini hasil dari software SPSS Ini hasil dari software FUSE Nah yang akan kita interpretasi adalah Tabel kalau di SPSS namanya koefisien Oke teman-teman coba Kalau lagi mengolah data Coba buka tabel koefisien teman-teman Kalau di SPSS Bagi teman-teman yang mengolah data menggunakan software FUSE Tinggal fokus pada tabel yang ini Oke Jadi tabel ini sudah saya copy Disini Jadi kalau di SPSS Dia punya judul namanya koefisien Oke kita akan bahas Saya akan menjelaskan interpretasi penjelasan Untuk output tabel koefisien Kalau di SPSS namanya koefisien Kalau di FUSE tabelnya seperti ini Kalau dari sisi nilai Itu sama Disini misalkan konstannya Dua, enam, tiga, tujuh Enam, tiga, satu Ini hasil SPSS Di FUSE namanya ini Sama kan Di SPSS itu tulisannya konstan Kalau di FUSE huruf C Ya nggak ada masalah Yang penting Paham itu maksudnya apa Paham Yang penting paham Paham, paham, paham Kalau disini namanya koefisien Nah Di FUSE namanya koefisien Kalau di SPSS namanya Unstandardized Koefisien Kolom B Ya pokoknya Judul itu boleh beda Tapi nilainya itu ya itu-itu aja Itu yang mesti dipahami Judul itu bisa beda Tapi nilainya itu-itu juga Kemudian ada namanya nilai statistik T Ini untuk uji T namanya Di sini namanya T statistik Di FUSE Kalau di SPSS ya huruf T aja Ya terserah si pembuat softwarenya Pembuat softwarenya mau buat statistik T ya boleh-boleh aja Yang penting paham kegunaan nilainya itu apa Paham Itu yang paling kuncinya Ini nilai statistik T nya 6,843531 Untuk nilai T untuk C Konstan Kalau ini 6,844 Sama kan? Sama Cuman di FUSE Itu 6 angka di belakang koma 6 angka di belakang koma Di SPSS 3 angka di belakang koma Ya gak apa-apa Ya mungkin si pembuat software FUSE nya Biar lebih teliti ya Dibuatlah 6 angka di belakang koma Kalau orang yang membuat SPSS Dibuatnya 3 angka di belakang koma Masing-masing sudah punya pertimbangan sendiri Gak ada masalah Yang paling penting paham kegunaannya apa Oke Sekarang saya mulai membahas Ini Koefisien Nama lengkapnya itu Koefisien Regresi Nah itu dia Jadi kalau di FUSE Dia namanya Koefisien Kalau di SPSS Namanya Unstandardized Koefisien Kalau bahasa Inggrisnya itu Koefisien Of Regression Bahasa Inggris Nah Saya akan Saya akan menjelaskan Apa sih Arti dari nilai ini Nah itu yang paling penting Apa sih arti dari ini Yang penting paham itu artinya apa Oke Saya mulai dari Roa Kita mulai Jadi cara Cara mengartikannya Diketahui Nilai Koefisien Regresi Dari Roa Adalah 15,621 Saya mau Tiga angka di belakang koma Apa sih arti 15,621 Nah teman-teman Saya 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 Menginterpretasi Berdasarkan buku yang saya baca Saya harus Membaca buku Supaya tahu Artinya apa Nah disini Kalau Koefisien Regresinya Positif Jadi Koefisien Regresi Ingat Koefisien Regresi ini Nilainya itu bisa positif Bisa negatif Jadi Ini nilainya positif Jadi Nilai Koefisien Regresi Dari Roa Bernilai Positif Kenapa positif Ya karena Tidak ada tanda negatif Kalau disini Baru ada negatif Apa sih artinya Positif Arti positif Itu apa Jadi bisa positif Bisa negatif Artinya adalah Arti positif itu apa Nilai koefisien Regresi Dari bernilai positif Yang berarti Yang berarti Ketika Roa meningkat Nah ketika Roa meningkat Maka Harga saham Ingat I-nya tadi harga saham Atau price close Price close Cenderung Meningkat Nah Berpengaruh positif Itu artinya Dia sejalan Sejalan Oke Artinya Kalau roanya meningkat Maka harga sahamnya Cenderung meningkat Atau Intinya dia sejalan Atau Ketika Dengan Turun Atau roanya turun Maka harga saham Price close Cenderung Turun juga Nah artinya ini sejalan dia Pengaruhnya itu sejalan Sejalan Atau searah Jadi Koefisien regresi Bisa positif Bisa negatif Misalkan negatif Nah Ya Boleh gak negatif Ya boleh lah Kata siapa Koefisien regresi Gak boleh negatif Ya kan Kita tinggal Menginterpretasi saja Misalkan negatif Nilainya Diketahui Nilai Koefisien Regresi Dari Roa Adalah Negatif 15,621 Apa artinya Kalau negatif Nilai Koefisien Regresi Dari Roa Dari Roa Bernilai Negatif Tuhan Yang berarti Ketika Roa Meningkat Maka Harga saham Cenderung Menurun Nah Ini namanya Hubungan Terbalik Nah Arah pengaruhnya Itu terbalik Negatif Itu menandakan Arah pengaruhnya Terbalik Artinya Kalau roanya Meningkat Harga sahamnya Cenderung Menurun Atau terbalik Ketika Roa turun Maka Harga saham Cenderung Meningkat Nah Itulah arti Dari Pengaruh Pengaruh Negatif Boleh Ya boleh lah Boleh Gak ada masalah Teman-teman Makanya harus banyak Baca buku ya Supaya paham Kadang kita Banyak dengar kata orang Gak boleh negatif Ini contoh kasus Misalkan Ini koefisien regresinya Negatif Negatif itu Arah pengaruhnya Terbalik Misalkan Ini saya baca Buku Ini Internasional Nah Kalau dia Positif Ini kan berpengaruh Positif Nah ini Negatif Linear Relationship Itu artinya Hubungan Hubungan Linearnya Negatif Itu kalau Koefisien regresinya Negatif Ini Ini kan B Ini koefisien regresinya Negatif Jadi arah pengaruhnya Dia Turun dia Maksudnya Kalau X nya meningkat Ia cenderung menurun Itu koefisien regresinya Negatif Ini tadi contohnya Ini nilai koefisien regresinya Negatif Oke Ini kan B1 Negatif Gak ada masalah dia Yang penting kita artikan Has Ini kan Not that since Board limit Confident interval Memiliki Tanda negatif We can also state Kita juga Kita bisa mengatakan bahwa Extra year Meningkat Misalkan Maka Nilai y nya menurun Misalkan Seperti itu Jadi negatif itu Arah hubungannya itu Terbalik Oke Teman-teman bisa baca Lebih detail disini Kemudian Oke Sudah clear ya Pokoknya sudah paham Ada juga Cara-cara interpretasi yang lain Ada juga Seperti ini Misalkan Tadi kan ini positif Ini cara interpretasi yang lain Misalkan Ketika ROA Meningkat Sebesar Satu-satuan Maka Harga saham Secara Rata-rata Meningkat Sebesar 15,621 Nah ini Cara interpretasi Boleh juga Yang seperti ini Ini dia Itu Kalau kita baca di buku ini Seperti ini Nah ini dia When x increase Ketika x meningkat Sebesar Satu unit Itu kan Maka Secara rata-rata Y meningkat 0,2525 Seperti itu dia Jadi boleh Boleh diartikan Seperti ini Tadi Boleh diartikan Seperti ini Nilai Koefisien Regresi Dari ROA Yang ini Ketika ROA Meningkat Maka harga saham Sendiru meningkat Boleh Boleh juga Teman-teman Menginterpretasi Seperti ini Atau buat Dua-duanya Juga boleh Ketika ROA Meningkat Sebesar Satu-satuan Maka harga saham Secara rata-rata Meningkat Sebesar 15,621 Kalau ini Ada negatif Tinggal Balikkan Aja Ketika ROA Meningkat Sebesar Satu-satuan Maka Harga saham Secara rata-rata Turun 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 Sebesar 15,621 Jadi Positif Negatif Itu hanya Arahnya Saja Seperti itu Untuk ROA Juga sama Jadi ROA Berpengaruh Positif ROA Yang meningkat Cenderung Harga saham Meningkat Atau ROA Meningkat Sebesar Satu-satuan Harga saham Meningkat Sebesar Secara rata-rata 27,74 Seperti itu Paham ya Intinya Kegunaan dari Koefisien Regresi ini Untuk Mengetahui Untuk Mengetahui Arah pengaruh Arah pengaruhnya Kita bisa tahu Arah pengaruh Bisa Positif Bisa juga Negatif Itu dia Nah terakhir Kita mau tahu nih Apakah ROA Berpengaruh Signifikan Berpengaruh Signifikan Oke Tadi ingat ya Tadi di SPSS Namanya itu Kolom B Nilainya sama aja Yang penting paham Ini Oh ini namanya Koefisien Regresi Oh ini namanya Koefisien Regresi Sekarang Apakah ROA Berpengaruh Signifikan Ini Bisa diketahui Ini bisa diketahui Dengan Melakukan Uji T Nah uji T Jadi sekarang kita fokusnya Kesini Uji T ini Nah ini uji T Uji T Sebenarnya uji T ini Kegunaannya sama Uji T ini Kegunaannya Untuk mengetahui Apakah ROA Apakah Pengaruh Pengaruh Masing-masing Ini signifikan Atau enggak Nah Kegunaan dari Uji T Kan kita sudah tahu Untuk mengetahui Pengaruh Masing-masing Signifikan Atau tidak Bisa juga Digunakan Nilai Probabilitas Nah itu dia Yang penting Yang penting Kita tahu Kegunaannya Apa Itu dia Ini Oh ini Kegunaannya Sama Jadi Kalau di beberapa Jurnal-jurnal Mereka enggak Menggunakan ini Enggak menggunakan Uji T Tapi langsung Menggunakan Prob Karena lebih Praktis dia Atau kalau di SPSS Dia menggunakan SIG SIG aja Enggak usah Pakai T Mau pakai T Ya terserah sih Orang gunanya sama Ya enggak ada masalah Oke Prob ya Misalnya kita dari Prob dulu deh Jadi Kalau Ini aturannya Kalau Nilai Prob Ini probabilitas Probabilitas Lebih kecil daripada 0,05 Maka Pengaruhnya Signifikan Ini untuk pengujian Dua arah Kalau nilai Probabilitas Lebih besar Daripada 0,05 Maka pengaruhnya Tidak signifikan Ini dia Ini kan Ini kan Prob itu di FUS ya Kalau di SPSS Bukan prob istilahnya Namanya SIG Ya itu Istilahnya berbeda ya Tapi nilainya ya Itu juga Nah ini nilainya Namanya SIG Jadi jangan terkecoh Mau pakai FUS atau SPSS Sama aja Yang penting paham Oh SIG Itu Maksudnya itu Probabilitas Sekarang tinggal Kita lihat Di sini Diketahui Nilai SIG Atau bahasa Ini SIG itu di SPSS Kalau di FUS Prop Kita tahu nilai SIG Atau prop Ini di FUS Softwarenya Dari ROA adalah berapa 0,004 Ini yang ini Ini untuk ROA Kan Lebih kecil ya Lebih kecil dari 0,05 Ini tingkat signifikansi Nama lainnya Tingkat signifikansi Maka ROA Berpengaruh Signifikan Sudah gitu aja Nanti kita Kita jelaskan dengan T Kegunanya sama kok Cuman lebih praktis Pakai SIG Atau prop Oke Sekarang untuk ROA Dari ROA Berapa nilainya 0,067 Kita lihat Kalau di sini Sama aja 0,0672 Hanya masalah Pembulatan angka aja Ini kan Kan lebih besar Maka ROA Tidak berpengaruh Signifikan Paham ya Kalau Koefisien regresi Tadi kegunaannya Untuk mengetahui Pengaruhnya Positif atau negatif Kalau SIG Kegunaannya Untuk mengetahui Pengaruhnya Signifikan atau enggak Ini dikatakan Berpengaruh Ya berpengaruh Kapan dikatakan Nggak berpengaruh Dikatakan Nggak berpengaruh Kalau nilainya Di sini Di sini 0 Di sini 0 Itu namanya Nggak berpengaruh Oke Tapi selama ada nilainya Itu namanya Berpengaruh Ya berpengaruh Kan Kan ini nilai pengaruh Namanya Kalau 0 baru Nggak berpengaruh Apa arti 15,621 Seperti 15,621 Artinya Kalau ROA Meningkat Sebesar Satu-satuan Maka Akan Mempengaruhi Nah itu kan Mempengaruhi Berpengaruh Akan mempengaruhi Y Naik Secara rata-rata 15,621 Ya berpengaruh Pengaruh Cuma Masalahnya Pengaruhnya Signifikan Atau tidak Itu dia Signifikan itu Dia pengaruhnya itu Secara statistik Itu kuat Kalau nggak signifikan Pengaruhnya nggak kuat Kalau nggak berpengaruh Nilainya udah pasti 0 Di sini Nah Itulah pokoknya Pagi semuanya berpengaruh Itu dia Oke Nah sekarang Kita sudah Mengambil Kita sudah tahu Kegunaan nilai SIG Untuk mengetahui Pengaruhnya signifikan Atau nggak Sekarang kita mau Gunakan Uji T Kegunanya sama Nggak ada masalah Nah Kita Sebutkan dulu nih Diketahui Nilai statistik T Dari ROA Berapa Adalah Di sini 3,245 Itu di SPSS Di Fuse 3,24 Sama aja dibulatkan 3,245 Diketahui Nilai statistik Dari Nilai statistik T Dari ROA Adalah Berapa kalau dari ROA 1,925 Oke Nah Kalau kita menggunakan Menggunakan Aturan Uji T Maka Kita Perlu Menghitung Derajat bebas Nah Ini akan agak ribet Padahal kegunaannya sama Dengan prop Ya udah Kalau mau menempuh jalur yang ribet Ya nggak ada masalah Jadi kita harus hitung Derajat bebas Rumusnya itu Atau sering DF Derajat bebas Degree of rhythm Rumusnya itu Jumlah pengamatan Dikurang Jumlah variable Kalau teman-teman baca buku lain Jumlah sampel Atau jumlah Jumlah sampel Pokoknya Saya tahu maksudnya Dikurang Jumlah variable Bebas Dikurang 1 Sama aja Hanya masalah Penyajiannya aja Yang berbeda Atau N Dikurang K Dikurang 1 Dimana K itu Variable Jumlah variable Bebas Jumlah Variable Bebas Mau pakai rumus yang ini Boleh Mau pakai yang ini Boleh Yang penting Paham Itu aja sebenarnya Oke kita hitung lah DF Sama dengan Berapa jumlah Barisnya Jumlah pengamatan Jumlah pengamatan Itu yang disini Ini tadi datanya 1 2 3 Oh ada sampai 25 Ada 25 Ini kan datanya tadi kan Hitung lah 1 2 3 4 Kan capek Yaudah Hitung aja nih Sampai 25 Oke ada 25 25 Dikurang Jumlah variable Bebas X nya ada 2 Y nya ada 1 Boleh Mau pakai rumus yang Kayak gini juga boleh 25 Kurang 3 Ini jumlah variable Sama aja Gak ada masalah Berapa jawabannya 22 Nah Jadi kita Sudah Memperoleh Nilai Derajat bebas Nilainya Berapa 22 Baru Sekarang Buka Tabel T Nah Ini Tabel T Tabel T Kita lihat lah Tabel T Saya sudah punya Tabel T Ini Tabel T Tabel T Nah Tadi DF nya Berapa DF nya 22 Oke Alpha nya 0,05 Ada ketentuan 22 0,05 Nah Dapat dia Disini Jatuhnya Disini Berarti T tabel nya 2,074 Nah 2,074 Maka Kita dapat Nilai T Tabel Bahasa lainnya Itu Nilai Kritis T 2,074 Barulah kita Gambar Daerah Keputusannya Nah Ini Kan ribet 2,074 Jadi Nilai Jadi nilai T Itu Positif Sama Negatif Jadi Jadi nilai Kritis T Atau Nilai T Tabel Itu Positif Negatif 2,074 Ini Ini Sebagai Batas Nah Ini Sebagai Batas Nah Ini kan Batas 2,074 Jadi sekarang Ada daerah Ada 3 daerah Ini namanya Daerah signifikan Ini namanya Tengah-tengah ini Daerah gak signifikan Yang kanan Daerah signifikan Nah sekarang Kita lihat Kita lihat Disini Yang tadi Nah Barulah kita Ambil keputusan Disini Diketahui Nilai statistik T Dari ROA Adalah 3,245 3,245 Itu letaknya Dimana Di sebelah sini Di tengah Atau di kanan Kan di kanannya 3,245 Kan melewati 2,074 Ya kan Diketahui Nilai statistik T Dari ROA 3,245 Berada Berada Pada Wilayah Signifikan Yang berarti ROA Berpengaruh Signifikan Terhadap Harga saham Mana lebih enak Menggunakan aturan Prop Aturan SIG Ya lebih enak yang ini Tapi kalau memakai yang ribet Ya silahkan saja Gak ada masalah Atau Kita boleh menyatakan Seperti ini Diketahui Nilai statistik T Adalah Pakai mutlak 3,245 Itu lebih besar Daripada Nilai Nilai Apa namanya Nilai kritis T Negatif 2,074 Ingat Ini tanda mutlak Ya Intinya Kalau tanda mutlak Itu semua yang berada Di dalam tanda mutlak Itu dianggap Jadi positif Nih Walaupun nanti Walaupun nanti Nilai statistik T kita T itu kita negatif Selama pakai tanda mutlak Itu jadi positif Itu dia Jadi Boleh juga Dinyatakan seperti ini Diketahui Misalkan nilai statistik T Adalah Negatif 3,245 Lebih besar dari nilai kritis Benar Ada yang menyatakan Seperti ini Itu gak ada masalah Atau Cukup sampai sini Juga gak apa-apa Tapi saya lebih suka Menyatakan seperti ini Tapi kalau orang yang gak paham Dia nanti Menyalah-nyalahkan Itu yang susahnya Udah Yang penting teman-teman Sudah paham Diketahui nilai statistik T Dari ROE adalah Berada pada Wilayah Tidak signifikan Lihat 1,925 Kan letaknya di tengah-tengah 1,925 Kan berada di antara ini Daerah tidak signifikan Yang berarti ROE tidak berpengaruh Signifikan Terhadap Harga saham Atau bahasa Bahasa Cara menyatakan lainnya Diketahui Nilai Statistik T Dari ROE Adalah Berapa nilainya Disitu tadi 1,925 Lebih kecil dari Nilai kritis T 2,074 Itu dia Itu dia aja Maka ROE Tidak Berpengaruh Signifikan Jadi Kalau ada notasi seperti ini Misalkan Negatif 1000 Negatif 1000 Dia pasti lebih besar Daripada 1 Walaupun disini negatif Walaupun disini negatif Tapi kalau sudah dipasang Tanda mutlak Itu jadi positif Kalau di kuliah jurusan matematika Statistik Pahamlah mereka Oke Seperti itulah dia Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa